Intro Saudara warga yang tinggal di daerah bantaran sungai Kerung Langsa siaga menghadapi adanya ancaman banjir dan tanah longsor saat musim hujan. Beberapa warga juga terpaksa menyewa tempat tinggal lain karena rumah mereka nyaris amduk tergerus tanah longsor. Sedikitnya ada tiga rumah warga yang berada di bantaran sungai Kerung Langsa terancam amblas ke sungai akibat longsor. Saat ini pemilik rumah telah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena khawatir rumah mereka roboh ke sungai. Salah seorang warga menyebutkan longsor terjadi akibat tergerus arus sungai saat banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Beberapa dari mereka terpaksa menyewa rumah untuk tempat tinggal sementara. Sementara itu Rahma ini, salah seorang warga yang tinggal dekat bantaran sungai kini juga mulai siaga menghadapi ancaman banjir luapan sungai Kerung Langsa. Hal ini menyusul mulai tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir di kota Langsa. Rumah mereka kerap menjadi langganan banjir pada saat musim hujan. Kalau misalnya banjir di sungai agak deras, agak buteg itu baru kami takut. Sudah mulai khawatir ya? Ah, khawatir. Kenapa? Di pinggir sungai. Berarti hujan gunung itu ya? Iya, hujan gunung. Kenapa? Bronjong itu kan longsor. Warga berharap ada solusi dari pemerintah untuk mencegah banjir seperti membangun bronjong di tepi sungai sehingga air tidak meluap ke pemukiman warga. Tim Liputan, TVRI Aceh melaporkan.